Kalau memang akan beresalkan diri, harus diketahui bahwa tidak ada presiden di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bahwa kami mencalonkan dua kader di kontestasi yang sama, jadi pasti akan ada sikap yang diambil. Tapi kami sikapnya menunggu. Kami menunggu dan kalau ditanya kenapa, jujur kami tidak terlalu menaruh perhatian khusus dengan keberadaan Gibran dipilih sebagai jawab pres oleh Pak Prabowo, karena kami memfokus untuk memenangkan Pak Gantjar dan Pak Mahfru. Namun tentunya kami tetap menyerahkan kepada Mas Gibran bagaimana sikap dia untuk menghadapi ini semua, menjalani ini semua, apakah dia akan mengundurkan diri sebelum dia mendaftarkan diri atau ketika dia mendaftarkan diri tentunya ada konsekuensi di mana yang sebelum-sebelum ini terjadilah otomatis keanggotaan media di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sudah tidak balik lagi.